Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel VIAG114 Oke di video kali ini aku mau nge-review Honda Astria Prima punya aku sendiri Oke nah jadi aku jelasin ini penampakan awalnya ya sebelum di restorasi jadi nanti aku bakal jelasin dengan budget murah kita buat jadi mewah oke nah ini dia penampakannya yang baru setelah di restorasi Oke guys jadi kenapa aku bilang restorasi ini modal yang enggak banyak karena enggak banyak yang aku ganti ya cuman ada beberapa bagian aja yang aku cat cat ulang dari sok depan romol velgnya masih yang lama ya pen juga masih yang lama cuman ada sedikit ditambah keranjang ini menjepit biar lebih manis terus bak juga aku cat post-tab ini untuk sasis udah pakai Grand ya soknya juga jadi karena ini bekas motor kakek aku jadi aku tinggal restorasi sedikit aja jadi modalnya juga enggak terlalu banyak untuk bagian belakang juga sama romol aku cat cuman ban yang baru belaknya masih yang lama kenal pot juga yang lama sama standar aku cat ini yang buat nambah manis ini sebenarnya stiker guys nanti di akhir video aku sebutin berapa-berapa aja harganya yang aku ganti kebelah kiri juga rante nggak aku ganti ya masih yang lama jadi untuk 500 ribuan itu enggak terlalu banyak lah ya buat kantong pelajar jadi ini aja yang aku ganti ini buat sayap depan karena ini enggak ori ya ini yang replikanya tapi ya udah udah mantep lah udah bagus lah udah keren untuk ini aja harganya sekitar 125 an nah untuk pencepit ini Rp. 55.000 tuh pilok aku catnya menggunakan pilok ya Hai pilok ada 4 botol itu pun nggak habis masih sisa kurang lebih 100.000 lah tuh pilok aja dan untuk stiker ini 100.000 juga jadi udah habisnya cuma segitu sama ganti sarung jok ini tarung jok cuman 60.000 jadi cuman itu aja sih yang diganti sama ngelis ini lampu belakang lampu sen juga mungkin untuk harga motor awalnya sekitar 4 jutaan di karena ini motor kakekku jadi aku tinggal ngerestorasi aja jadi modalnya juga nggak terlalu banyak memang lebih manis pakai shop standarnya yang asli cuman karena kita ngurangin budget supaya irit jadi kita pakai yang lama untuk spion juga ini spion yang lama nggak tahu lah kakekku dapetin dari mana hehehe aku disuruh pakai suruh ngerawat nah ya aku benerin buat temen-temen yang mau tanya-tanya soal restorasi belinya di toko-toko mana aja nanti bisa aku rekomendasiin yang menurut aku itu murah kalau buat pelajar ini udah oke banget lah Oke sama disini nggak ada yang aku ganti tapi sih cuma aku cat aja aku pakai stiker hologram guys jadi kalau dilihat dari lain sisi dia berubah warnanya kayak pelangi itu biru ini biru galaksi sama yang stiker kecil ini juga aku pakai hologram jadi kalau malam hari kena cahaya ya warnanya bisa berubah maaf untuk kunci joknya belum aku ganti ya mungkin di next video kita kasih tahu lagi yang terbaru Hai sini masih sama Hai stiker hologram yang buat yang mau nanya stiker hologram ini habis sampai berapa kurang lebih 100.000 Hai ini udah gunus sama stiker-stiker pelengkapnya seperti ini ada ini juga jadi dengan budget murah tetap kelihatan mewah oke guys mungkin sekian aja ya untuk next video nanti kita bakal review lagi tentang motor-motor klasik ini untuk yang pertama kita pakai ondak motor aku dulu yang pertama ya Astrea prima prima dona Oke guys gitu aja ya Hai sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.